Ya, kalau kasus yang dilaporkan oleh AM, sudah kita minta keterangan. Dari penjidik sudah meminta keterangan, kemudian keterangan sudah dikumpulkan oleh penjidik. Biasanya kapan? Yang kemarin itu. Yang kemarin itu. Hari kemarin jadwalnya tanggal 12 ya. Hari itu juga diperiksa, kemudian dimintain keterangan, kemudian dari AM sudah memberikan keterangan. Update-nya seperti apa? Update-nya ya sudah memberikan keterangan, kemudian keterangannya itu sudah dikumpulkan di penjidik. Berapa lama aku normal diperiksa? Diperiksa kurang lebih 2 jam, kemudian dari pertanyaan disiapkan oleh penjidik ada 20 pertanyaan. Kemudian berkembang, ya gitu. Selanjutnya mungkin ada? Untuk agendanya dari penjidik mengagendakan untuk memintain keterangan dari saksi, saksi yang ada di situ, RR. Kemudian dari suami RR, kemudian yang lainnya masih dijadwalkan. Berarti kemarin baru? AM, ya. Berarti satu orang yang diperiksa satu orang? Baru satu orang. Untuk penjadwalan pemanggilan RR dan... Jadwal masih di penjidik. Waktu dekat tadi? Betul. Waktu dekat sudah dijadwalkan untuk RR, kemudian juga suami RR. Kenapa terkaitan RR dipanggil sama orang-orang? Jadi di situ yang jelas kan tertulis. Di situ berarti ada namanya RR yang ditulis. Mengapa penjidik meminta? Karena memang di situ tertulis adanya RR. Itu yang harus dimintain keterangan. Gitu, Pak. Ya, tulisannya yang pernah menikah dengan RR. Untuk terlaporan sendiri? Ya, Pak sendiri. Untuk satu akun TikTok, yaitu inisial WO. Satu, satu. Hanya satu. Belum. Kita meriksa dulu saksi, saksi terlapor, yang melapor, kemudian juga saksi-saksi yang lain, baru kita menjadwalkan untuk yang terlapor. Oke?